Hai sahabat ulan kitchen kali ini saya akan membagikan resep dan tips cara membuat ayam oven utuh ala restoran agar matang sempurna sampai ke dalam daging ayam di resep sebelumnya pernah di view 250k lebih loh yang memakai bumbu barbecue tetapi pada kali ini saya akan mengkreasikan dengan bumbu tradisional yang biasa dipakai di ala ala kampung dan merupakan resep dari keluarga saya kira-kira bagaimana rasa dan hasil jadinya ya simak videonya dan jangan di skip ayam yang saya pergunakan ukuran sedang kurang lebih 1000 gram atau satu kiloan kemudian bumbu-bumbunya disini kita akan memakai lima siung bawang putih halus tiga siung bawang merah halus 1 sendok makan kunyit bubuk 1 sendok makan bubuk ketumbar 3 sendok makan kecap manis 1 sendok teh kecap asin setengah sendok teh merica bubuk garam penyedap serta kaldu ayam bubuk langkah pertama kita akan lap ayam agar kandungan airnya berkurang gunakan tisu atau kain bersih sehingga ayam akan cepat kering saat di oven nanti kemudian kita beri sayatan-sayatan kecil agar minyak dan air yang terkandung di dalam ayam atau di dalam daging ayam keluar saat pengovenan nanti juga dimaksudkan agar bumbu meresap ke dalam daging ayam kemudian kita sisihkan terlebih dahulu lalu langkah selanjutnya kita akan menyiapkan untuk bumbu peramannya atau bumbu marinasi ya di dalam mangkok masukkan bawang putih halus, bawang merah halus, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, kecap asin, kecap manis, merica bubuk, garam, serta kaldu ayam bubuk jadi semua bumbu kita masukkan di dalam mangkuk kemudian kita aduk sehingga semua bumbu tercampur rata kemudian pindahkan ayam yang sudah kita bersihkan dan kita sayat tadi ke dalam mangkuk besar kira-kira cukup untuk menampung seekor ayam kemudian masukkan semua bumbu dan ratakan menggunakan kuas atau dengan tangan sehingga bumbu meresap ke dalam ayam jangan lupa dibalik agar bumbu meresap ke seluruh permukaan ayam serta dalam perutnya ayam kemudian kita marinate atau kita peram ayam itu sedikitnya 2 jam atau sebaiknya itu overnight ya saya selalunya itu membuat di sore hari disimpan di dalam kulkas itu semalaman baru keesokan harinya dipanggang hasilnya diamin maknyus karena bumbu benar-benar meresap sempurna ke dalam daging ayam lalu kita tutup menggunakan plastik wrapping seperti ini nah ini adalah ayam yang setelah diperam atau dimarinasi semalaman di dalam kulkas kemudian kita keluarkan dan kita angin-anginkan sebentar kemudian kita siapkan alat-alat untuk menusuk atau menghanger ayam untuk di oven disini dibutuhkan kurang lebih alat-alat penusuk set dari oven tusuk gigi, tali, serta gunting mungkin langkah ini bagi sebagian orang yang baru pertama kali membuat ayam oven utuh agak sedikit kesulitan ya saya dulu pun juga mengalami hal yang sama atau hal yang serupa seperti ini makanya disini saya akan memberikan tips dan cara termudah menusuk ayam dengan tusukan yang biasanya tersedia saat kita membeli oven set pindahkan ayam di nampan atau wadah yang lebih besar untuk memudahkan kita menghanger ayam untuk di oven tusuk dari bagian bawah menuju ke arah bagian leher dengan tusukan panjangnya kemudian masukkan pengaitnya pada posisi di tengah-tengah seperti ini kemudian kunci dengan skru di tempat pengaitnya tadi sampai benar-benar terkunci rapat lakukan hal yang sama di bagian bawah tekan sehingga ayam tidak dapat bergerak bebas ke atas dan ke bawah jadi benar-benar terkunci dengan rapat kaitkan juga dan kunci kemudian untuk bagian sayap agar tidak melambai-lambai saat di oven atau jatuh kita perlu menusuk dan menyematkan dengan tusuk gigi seperti ini ya kita lakukan dari bagian dalam atau bagian luar dan kita sematkan seperti kita menyematkan untuk memungkus botok lakukan di sayap satunya juga kemudian kita tali bagian paha agar tidak bergoyang ke atas atau juga ke bawah dengan cara menali rapat kedua pahanya perhatikan baik-baik ya caranya sebaiknya gunakan tali yang aman seperti tali benang seperti ini ya jangan gunakan tali yang terbuat dari plastik karena akan meleleh saat di oven nanti bahaya kalau sampai terkontaminasi ke ayam atau ke makanan nah gampang kan kalau diperhatikan dengan cara seksama sisa bumbu bisa kita oles ke permukaan ayam sebelum di oven jangan dibuang nanti masih bisa kita oleskan lagi di tengah-tengah pemanggangan di bagian bawah atau dasar oven sudah saya lapisi dengan aluminium foil ini gunanya agar air dan minyak yang jatuh dari ayam saat pemanggangan tidak mengotori dasar oven kemudian kita gantungkan di tempat yang ada lubang biasanya terdapat di sebelah kanan dan kiri oven di bagian dalam ya ini memang dikhususkan untuk memanggang ayam kemudian pilih mode grill yang terdapat di bagian paling bawah tombol sehingga motor oven akan berputar menggerakkan ayam panggang kita suhu yang kita pakai sekitar 160 derajat celcius di 1 jam pertama nah ini ketika di 30 menit pertama keadaan ayam sudah sedikit mengering di luar tetapi dalamnya itu masih basah untuk mempercepat pengovenan kita bisa menusuk menggunakan pisau seperti ini ini dimaksudkan agar air dan minyak yang terkandung di dalam daging ayam itu akan jatuh kemudian oles lagi dengan sisa bumbu tadi menggunakan kuas dan lanjutkan pengovenan setelah 1 jam pertama kita tusuk lagi seperti tadi ya disini minyak yang jatuh itu sudah semakin banyak dan pada kali ini saya oles dengan kecap manis yang sudah dicampur dengan sisa bumbu tadi jadi nanti hasilnya itu akan lebih kecoklatan dijamin cantik deh setelah 2 jam turunkan suhu ke 125 derajat celcius jadi total pengovenan kita itu sekitar 3 jam di 1 jam terakhir suhunya sudah turun karena ayam sudah hampir matang tinggal mengeringkan saja memang lama ya tetapi sebanding loh dengan hasil yang diperoleh benar-benar ayam akan matang sempurna sampai ke dalam dan kering di luaran dan taraaa ini setelah 3 jam pengovenan tadi ayam panggang kita sudah matang sempurna dan yang terpenting hasilnya sangat cantik coklat keemasan gitu angin-anginkan dahulu sebelum dilepas dari pengaitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti ini loh hasilnya kering di luar tetapi lembut di dalam dan yang terpenting matang sempurna sampai ke dalam daging ayam gimana ibu-ibu masih ragu untuk membuat ayam panggang oven utuh sendiri di rumah? dicoba ya jangan tak dicoba sampai jumpa di resepi Wulan Kitchen selanjutnya bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati